Anda menyaksikan headline news pukul 10 waktu Indonesia Barat, pemirsa sejumlah kalangan termasuk sivitas akademika melayangkan keberatan atas sikap Presiden Joko Widodo yang dianggap tidak pantas. Aksi protes bahkan merembet ke Malang, Jawa Timur di sejumlah kampus. Salah satunya dilakukan oleh Sivitas Akademik Universitas Negeri Malang, Jawa Timur, sekelompok mahasiswa dan dosen menyatakan keberatannya atas sikap Presiden Joko Widodo yang dianggap tidak netral serta tidak pantas untuk dilakukan seorang Presiden di masa kampanye pemilu tahun 2024. Mereka juga meminta adanya jaminan keamanan dan keselamatan di setiap langkah menegakkan demokrasi dan aturan hukum yang berlaku. Tidak hanya Universitas Negeri Malang, kami juga mendapatkan informasi ada sejumlah kampus lain di Malang yang juga melayangkan keberatan atas sikap Presiden Joko Widodo diantaranya Universitas Brawijaya. Kita konfirmasi langsung kepada rekan Wahyu Tiar di Malang, Jawa Timur. Wahyu, kelompok mana saja yang sudah menggelar aksi penolakan dan apa saja poin tuntutan mereka? Baik, Nailah. Dapat kami laporkan bahwa sejak kemarin sudah ada dua gelombang aksi penolakan atau penolakan atau peniputan terhadap keberadaan dinasti politik dan jimik politik yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo selama ini. Untuk gelombang pertama dilakukan oleh sekelompok dosen dari sejumlah universitas negeri dan swasta Kota Malang serta praktisi hukum di alun-alun Tugu Kota Malang. Kemudian pada gelombang kedua dilakukan oleh guru besar dan sejumlah dosen siwitas akademika Universitas Negeri Malang pada Senin siang. Mereka meminta kepada Presiden Joko Widodo mereka menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas perilaku kurang terpuji yang mengancam sendi kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis dan bermatabat. Kemudian praktek culas, orang mampu kekuasaan yang mengoyak nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial serta perilaku yang menjauh dari nilai keberadaban, kejujuran, tanggung jawab, konsistensi, keteladanan, serta mencederai nilai kemanusiaan dan pendidikan tinggi. Dalam kesempatan tersebut, pihak Universitas Negeri Malang juga menyuruhkan lima poin utama kepada Presiden Joko Widodo. Pertama, bersikap lugas dan bertindak konsisten menegakkan sendi kehidupan bernegara demokratis bermatabat berhadap melampaui segera proses demokrasi formal dan prosedural. Wahyu, apakah betul aksi serupa masih berlangsung hari ini di Universitas Brawijaya? Ya, rencananya pada hari ini, pada pukul 10 selasa pagi ini bakal diadakan aksi kedua yang dilakukan oleh segenap guru besar dan dosen di lingkungan Universitas Brawijaya Malang. Namun hingga saat ini, seyogianya kami di belakang kami, di gedung rektorat ini harusnya sudah dimulai pada pukul 10 atau 5 menit yang lalu, namun hingga saat ini masih belum terlihat adanya kedatangan dari para guru besar dan dosen yang akan melakukan aksi tersebut. Dan pernyataan sikap. Lailah. Terima kasih telah menonton!